I just wanna dance to my hot clothes la-la-la I just wanna dance I just wanna dance to my hot clothes la-la-la I just wanna dance I just wanna dance Welcome to SRWheel, ketemu lagi nih gue Sultan Kali ini gue lagi pingin masang roof book di mobil Sebenarnya itu wagon kita, si Brownies Karena tuh wagon tuh gak asik kalau gak ada roof booknya ya Nah gue sampe konsultasi sama temen gue namanya Bang Afung Tool-nya apa nih yang cocok di mobil wagon ini Nah gue disuruh dateng kesini nih Ini salah satu gudangnya dari tool-nya juga Nah dia gabung nih sama poligon Jadi sepeda-sepeda, habis itu ada buat tas buat hiking juga ada Nah gue bukan bawa mobil ini aja Tapi bawa si Rubini di belakang Biar kita agak sedikit ngasih liat nih si Rubi guys Dan ada mobil Jazz Nah ini kayak kenal ini Hah, ada dokter Esther juga ikutan Kesini karena dia pingin nyaksiin nih Si mobil wagon dipasang roof book Merknya Tule Nah, kita liat aja Terpasang Oke yang gue bilang tadi guys Jadi sebelah gue udah ada Bang Afung Bang, sehat Bang Alhamdulillah Nah, ini salah satu temen gue Bang Afung ini sendiri Sempet kontek-kontekan kita Bang ya Siap Sama si wagon ini apa nih yang cocok nih Roof booknya Nah, Bang Afung Prokmentasinya yang gini nih Ini tipenya apa sih ini Bang? Ini Motion XT Alpine Motion XT Alpine Tule Motion XT Alpine Nah, untuk besarnya sendiri berapa liter nih Bang? Ini untuk kapasitasnya 450 liter 450 liter 450 liter Nah, bisa untuk mobil apa aja nih Bang? Kalau mobil sih sebenernya disesuaikan ya Untuk mobil-mobil yang panjangnya ini kan kurang lebih sekitar 2 meter 15 ya 2 meter 15 Yang mungkin yang panjangnya masih dapet lah Masih dapet Iya, kalau mungkin mobil-mobil yang lebih kecil Nanti akan ada oversize ya di atasnya Mungkin mobil-mobil seperti wagon Ini pas banget nih Karena panjang atapnya itu lebih panjang Nah, untuk Roof booknya sendiri nih Bang Itu ada berapa macam sih Bang di Tule itu Bang? Kita untuk Roof book itu banyak ya variannya ya Kita ada seri Pacific Pacific itu kita juga ada size-nya ya Ada size S Ada size M Terus kita ada varian di Force Force itu kita ada di M L sama XL Ada yang Sport juga Terus di seri yang Motion ini Kita ada di Motion XT M L, XL dan Alpine juga tentunya Nah, kalau untuk range harga nih Karena banyak pertanyaan-tanya nih Berapa sih harga Roof booknya dari Tule ini Berapa nih Bang? Dari yang Yang ini terakhir dah Yang paling murahnya berapa tuh Bang? Kita Kisaran aja Yang paling ekonomis ya Yang bisa dibeli itu di harga 8 juta 8 juta udah dapet Roof book? Iya Dapet Roof book Itu Roof booknya aja udah apa termasuk sama relnya? Roof booknya aja Roof booknya aja Abis itu apa lagi tuh Bang? Untuk relnya itu di start mulai 5,5 Oh 5,5 5,5 itu untuk varian mobilnya tergantung mobilnya ya Beda-beda ya Jadi untuk tipe-tipe crossbarnya beda-beda Itu start dari 5,5 sampai 7 jutaan ya 7 jutaan Nah, ini birang relnya tadi Yang ini nih Bang ya? Iya Nih Crossbar Crossbarnya Nah, habis itu Bang Setelah 8 jutaan Yang menengahnya harga berapa tuh? Menengahnya lagi kita ada Range-nya sih kita sekitar 8 Sampai ada yang 30 sekian 30 sekian Iya Yang menengahnya ada yang di harga 10,5 Ada yang harga 16 20 Untuk harga yang ini Yang ini? 25 juta 25 juta guys Nih, kita pasang di sini nih Nah, ini udah yang masang Bang? Di wagon? Udah yang masang? Wah, udah banyak banget ini Udah banyak banget Nah, salah satu bestseller kita ini Salah satu bestseller Makanya kita pasang guys Karena bentuknya itu pipih Iya Nggak terlampau cembung ke atas Lebarnya juga pas Nggak terlampau lebar Jadi cocok banget untuk si wagon ini nih Nah, untuk aplikasinya gampang nggak sih Bang? Kalau teman-teman nih misalkan dia beli Mau pasang di rumah tuh bisa? Wah, itu gampang banget Gampang banget? Salah satu keunggulan tuh, Le Itu sangat mudah untuk pemasangan Semua plug and play Nggak ada bor-boran Nggak ada ngerubah-ngerubah bentuk apapun Jadi semua plug and play Di buku manualnya semua ada Dan alat-alat untuk masangnya Kayak kunci L, kunci apapun Sudah tersedia semua Oh, itu berarti udah dikasih juga langsung Sudah ada semua Kunci-kuncinya sudah lengkap Jadi, untuk tool ini ya sangat mengutamakan Kenyamanan berkendara juga ya Kita nggak ngelupain keselamatan Safety Style juga Style juga Ngeliat mobil juga Jadi, ya kurang lebih bisa dilihat Jadi tambah ganteng lah Tambah ganteng Nah, kemarin gue sempat main nih Ke tempat abang kan Yang salah satu storenya juga Nah, itu ada selain roof box Juga ada yang membuat sepeda juga ada ya Ada, kita macam-macam Sebenernya kita kan banyak Untuk yang segala bentuk Activity outdoor ya Jadi, yang memudahkan Dari kota A ke kota B Jadi, kita ada lagi untuk bike carrier Jadi, bisa buat alat untuk bawa sepeda Misalnya kita mau bersepeda di daerah lain Kita bisa gendong sepedanya Bawa dengan mobil Nanti di sana baru sepedahan Nah, itu Nah, kalau misalkan ada kombinasi nih Bang Kemarin gue lihat ada salah satu anak mobil Dia pakai roof box juga pakai Yang buat sepeda, itu bisa juga? Bisa Kalau panjangnya masih bisa Masih memungkinkan itu sangat bisa mobilnya Sangat bisa ya Jadi, nanti roof boxnya dipasang sebelah kiri Nanti bike carrier-nya sebelah kanan atau sebaliknya Nah, itu Karena dia mudah di-style Dan mudah di-aplikasikan guys Nah, Bang Kalau untuk teman-teman Sekali lagi nih Kalau mau pesen tuh kemana tuh Bang? Ke DM atau ada WA-nya? Ya Untuk pemesanan nanti bisa di Ada website-nya di Store.dispoli Store.dispoli.co.id Tuh guys Untuk WhatsApp-nya tuh Bang? Berapa? Di 0811-939-272 Wah, cakep Kalian bisa langsung order Karena Ini terbaik guys Sudah terkenal lah Jadi kalau lo mau pingin ganteng Bisa pasang Tule Ataupun mau beli yang buat sepeda Atau mau buat yang ganteng-ganteng di belakang Juga ada Bang ya? Ada semua Kemarin juga ngeliat tuh Sampai ada yang tender ada Bang? Tender Top 10 kita punya untuk tender di atas mobil Untuk si Ruby ada ya? Ada dong Nah Kemarin kita sempat konsultasi Yang buat digendong-gendong Itu yang mana Bang? Boleh kasih lihat gak? Kalau gue gini bisa gak nih? Kayak si Ruby ini Ada Votranger Ini bisa ditaruh buat sepeda di belakang gak sih? Ini bisa Bisa? Bisa Tinggal kita pasang Tule Oh, tinggal pasang disininya ya? Iya Nah guys Makanya gue bawa ini sekalian nih Siapa tau ya kan? Kita mau pasang gantungan sepeda Biar di dalamnya masih bisa muat velg Ya kan? Kita dagang velg ya kan? Oke Bang Berarti ini tinggal Kita keletek-keletek aja ya Sebelum kita kosing Oke mari kita keletek Nah ini gue paling doyan banget ya Kita paling seneng Kalau ngeletek-ngeletekin barang-barang yang baru Contohnya kayak gini Ini Yang gue Saludnya lagi Dia ada kisi-kisi disini nih Karena dia masuk Kardus tuh bener-bener Harus bersih Nih Dan dia dari Swedia ya Ini ada tulis sweder Ini nih yang buat makin mobil Makin ganteng nih guys Dan ini bahannya juga Ringan Gak berat Kalau menurut gue Ini sih Udah aman banget Jadi karena kita mobil juga Ada audionya Gak bisa masang Gak bisa masukin barang Sorry Gak bisa masukin barang Jadi gue perlu banget Pasang si root box ini Ayo kita lanjutin lagi Ini paling seneng Ini gue begini Akhirnya selesai juga Nih Kepasang Udah kita keleketekin Nah gue thanks banget Untuk Kualfung Dari Tule Indonesia Dan Dispoly Indonesia Untuk temen-temen sekalian Kalian bisa Mesen Tule nih Nih disini alamatnya Sekali gue ingetin Atau boleh kontak kosong Langsung Atau DM aja Langsung ke Dispoly Indonesia Nah gue pengen balik Mobil gue cuci lagi aja Biar ini nih Nah ini kayaknya Karena ini mengkilat Gue bakal Kita stikerin aja Atau kita PPF Biar awet Mengkilatnya Biar sama kayak body Ini sih Mesti grass banget Dan pokoknya Tel Kita mau jalan jauh Mau touring Sampai ke Medan Mobilnya akan kita bawa Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue sekitar Waduh diri Ingat velg Ingat ASN G reasonable G Terima kasih.